Oke, terima kasih teman-teman yang sudah setia menunggu. Jadi sesuai judulnya pada kesempatan kali ini saya dan Joshua akan kita akan ngobrol-ngobrol dan share tips atau guidance gimana caranya buat teman-teman yang belum tapi berminat untuk kontribut ke Kubernetes project itu gimana mulai dari mana ya. Sebenarnya secara umum semua proyek di Kubernetes itu sama gitu ya. Tapi di akhir sesi ini kita akan mencoba praktek ke dokumentasi Kubernetes bahasa Indonesia karena itu yang paling gampang dan low barrier untuk teman-teman praktekan ya. Karena nggak perlu skill coding sama sekali tapi teman-teman bisa tahu flow-nya itu gimana ketika rest pull request, terus nanti ada yang harus tanda tangan dari Linux Foundation, terus ada labeling-labeling dan ada bot-bot di pull requestnya itu ada banyak banget dan cukup sangat-sangat canggih gitu sebenarnya. Itu bisa teman-teman pelajari. Oke, buat yang belum tahu Kubernetes ini merupakan bagian dari Cloud Native Computing Foundation atau CNCF yang mana itu adalah anaknya dari Linux Foundation. Jadi lembaga non-profit yang mewadahi berbagai macam open source project yang akhir-akhir ini naik down atau cukup populer karena memang Cloud Native Movement ya Modern Cloud Native Infrastructure itu istilahnya apa istilahnya mekanisme atau metode di Cloud Infrastructure yang paling edge bleeding edge bukan bleeding edge apa paling best practice untuk saat ini. Nah, ini sebenarnya slide-nya baru saya update Cush. Kalau dulu baru ada satu project yang graduate dari inkubasi jadi kalau di cara CNCF mengelola open source project itu kebagi menjadi tiga stage. Yang pertama ada sandboxing itu untuk project-project experimental yang kedua ada incubating. Nah, ini incubating itu project-project yang sudah mulai banyak yang mengadopsi atau perusahaan-perusahaan yang menggunakannya. Terus yang paling banyak, yang paling stable itu istilahnya graduated. Jadi project-project yang sudah ada di stage graduated ini sudah terjamin dan penggunanya banyak sekali dan bisa dibilang menjadi suatu standar lah ya. suatu standar. Makanya di sini ada Kubernetes, sudah graduate juga, ada Prometheus, ini monitoring project, terus ada service proxy, Envoy, ada Core DNS, ada Helm, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa project-project yang ada di bawah naungan CNCF itu bisa ngapain sih? Itu artinya cloud agnostik, apa istilahnya? CNCF menjamin portability istilahnya, portability antara satu vendor dan vendor lain. Jadi kalau misalnya teman-teman mengadopsi Kubernetes, hari ini teman-teman di Google Cloud, besoknya mau pindah ke AWS itu teman-teman bisa karena Kubernetes itu portable. Begitu juga dengan project-project lainnya seperti Envoy, Prometheus, Cordianus, dan ini semua sudah terjamin bakalan cloud agnostik. Oke, kalau mau nambahin langsung aja Josh. Oke, siap. Oke. Ambasador ya silahkan. Jadi kontribusi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Giri, dan saya ditemani oleh kawan saya Joshua. Kita berdua mengelola komunitas cloud native dan Kubernetes di Indonesia, mungkin sejak setahun setengah terakhir, udah ada kali ya Josh? Ada, ada. Oke, ada setengah tahun terakhir. Saya sendiri kontribusi ke Kubernetes dari tahun 2017, saya ingat banget PR pertama saya yang nge-review itu Brandon Burns sendiri yang bikin Kubernetes. Jadi sesuai sama kreatornya, memang komunitas ini sangat-sangat open terhadap siapapun. We try to be very inclusive, makanya banyak diversity scholarship supaya kita bisa join ke KubeCon itu dengan gratis dan lain sebagainya. Nah, sekarang kontribusi. Saya ingin menyamakan persepsi dulu nih. Kontribusi itu is not only about good. Jadi kalau teman-teman berpikir kalau teman-teman gak ngoding itu gak contribute, itu salah. Jadi sebenarnya contribute itu is about helping a community. Jadi dengan teman-teman ikut hadir, be present di conference Open Infrastructure Cognitive di Indonesia seperti ini, teman-teman sudah bisa dibilang telah berkontribusi terhadap open source dan komunitas in general. Contoh lain lagi, dengan membantu sharing seperti ini, ini termasuk kontribusi juga, dan lain-lain. Nah, komunitas Kubernetes ini seperti apa sih? Kalau teman-teman belum join, ini join aja Slacknya, slack.k8s.io. Ada puluh ribuan Slack users di sini, komunitas yang sangat-sangat besar. Keuntungannya apa, teman-teman bisa ketemu orang dari berbagai company manapun, berbagai negara manapun. Dan kalau teman-teman pengen belajar, itu tinggal ping aja biasanya. Saya suka nge-ping orang yang pengen saya tanya di sini. Ada contoh lagi, kemarin dari teman di komunitas itu Mas Yuga. Kalau teman-teman mungkin ada yang teman-teman yang lagi nyiapin CKA, Certified Kubernetes Administrator, atau lagi belajar, itu nemu repository dari siapa? Walid Syari. Si kawan saya Yuga ini iseng nge-ping dia, Walid Syari di Slack ini, akhirnya jadi video call, jadi kenal, dan mereka mau speaking di meetup kita. Kayak gitu. Ini mau ketemu orang dari mana aja, seru pokoknya. Oke, dan Kubernetes Projects-nya sendiri itu ada di git.k8s.io. Ini org di GitHub-nya ini slash Kubernetes yang utama. Tapi sebenarnya ada yang lain lagi namanya slash Kubernetes-6. Itu untuk subproject-subproject yang ada di luar Kubernetes, tapi di bawah dikelola oleh grup-grup Kubernetes-6. grup-grup itu tadi ya. Nah, karena memang value dari CNCF itu sendiri yang berusaha buat inklusif, kita open terhadap kontributor sepemula apapun, itu rata-rata semua meeting, nggak ada meeting yang nggak public pokoknya. Kalau ada meeting apapun di komunitas itu pasti ada di YouTube channel. Nah, kalau teman-teman iseng pengen lihat, ini semua ada di sini. Nah, kemudian ini yang saya baru tahu juga sebenarnya dari Joshua. Ini inisiatif dari grup Kubernetes Contributor Experience. Jadi, kita baru merilis suatu portal namanya Kubernetes.dev. Ini untuk membantu kontributor-kontributor baik pemula maupun yang existing. Jadi, ini semua ada guide yang berisi tips and trick gimana cara kita buat mulai kontribusi gitu ya. Terus, apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita kontribusikan. Terus, komunitas kalender jadwal meeting Kubernetes community ini ada semua di sini yang memang berguna. Dan memang kalau teman-teman join dua atau tiga, itu kalendernya udah penuh banget. Dan rata-ratanya memang kekurangannya sebenarnya karena kita, karena kebanyakan core maintainer-nya itu di US dan Eropa, memang terkadang time zone kita yang jadi korban ya. Jadi, kadang meetingnya itu suka tengah malam atau jatuh jam 10 malam. Tapi akhir-akhir ini karena mulai bermunculan mentor-menter dari Asia Pasifik, itu kita suka ada jam Asia Pasifik juga. Itu dimana itu jamnya biasanya rata-rata pagi banget, jam 7-an pagi itu. Oke, cara buat kontribut gimana? Jadi, seperti yang tadi saya kasih kisih-kisihnya, itu di Kubernetes grupnya ada banyak banget dan kebagi menjadi 4 secara garis besar. Jadi, yang pertama yang tadi saya share itu namanya special interest group. Ini grup yang mengelola projek-projek, sub-projek-sub-projek yang berupa controllers, berupa komponen-komponen, dan bahkan berupa dokumentasi juga itu di bawah namanya special interest group. Terus, ada istilahnya lagi working groups. Working groups ini adalah kolaborasi antara 2 atau 3 special interest group. Biasanya mereka punya shared goals, mereka pengen merealisasikan tujuan yang sama, terus tapi itu bersinggungan dengan grup lainnya. Nah, ini biasanya mereka berkonsolidasi terus bikin temporary working group. Nah, jadi kayak misalnya working group-working group UI dan lain-lain itu biasanya tergiri dari grup yang beberapa. Terus ada user group, user group ini seperti komunitas-komunitas yang biasa kita lakukan di Indonesia, rata-rata komunitas pengguna and user ini ngobrolnya di sini. Dan terakhir ada komiti, ini biasanya komiti itu kalau di perusahaan istilahnya BOD ya, board of director. Nah, steering community ini board of directornya Kubernetes komunitas. Itu rata-rata seperti ada pemilunya. Jadi ada pemilu untuk kita mengeleg steering committee setiap, kalau nggak salah, 6 bulan atau 1 tahun. Dan itu nggak boleh ada, kalau nggak salah misalnya kursinya 5, itu setiap perwakilan nggak boleh dari perusahaan yang sama. Nah, ini ada pemilunya, ini kita baru aja closing election juga, baru sama US election. Resultnya belum tahu siapa yang memimpin komunitas-komunitas. Oke, ini yang tadi saya share, memang grupnya ada banyak sekali. Kalau teman-teman sukanya CLI, ini ada grup CLI, sukanya UI, ada grup UI, scalability, multi-cluster, scheduling, auto-scaling, ada banyak sekali. Kalau saran saya sih, sesuaikan dengan minat teman-teman ya, sesuaikan dengan minat teman-teman. Minat apapun itu rata-rata ada di Kubernetesnya, karena memang proyek ini sangat besar dan membentuk ekosistem sendiri sih. Nah, kalau teman-teman pengen mendalami AWS, di sini juga ada AWS, GCP, ada GCP. Itu rata-rata berhubungan dengan connection atau abstraction, providers, plugin. Nah, seperti layaknya di perusahaan-perusahaan itu sebenarnya ada istilahnya career ladder kan ya, kalau di perusahaan, kalau kita baru fresh, lulus dari kampus, join ke suatu perusahaan, taruhlah kita dapat posisi junior software engineer, terus lama-lama naik jadi senior software engineer, naik lagi jadi principal, dan lain-lain. Itu berawal kita ngikutin model itu diimplementasi di komunitas untuk membuat komunitasnya sustain. Jadi memang nge-refer ke model itu, kalau di komunitas kita bisa kontribusi tanpa menjadi member. Oke, jadi caranya tadi seperti yang kisi-kisi yang tadi saya share, browse GitHub issues-nya, cari issue yang kira-kira teman-teman pengen ambil, terus coba langsung kerjakan raise for request. Nah, itu namanya non-member contributors. Nah, ketika teman-teman sudah cukup berkontribusi, taruhlah misalnya 5 sampai 10 pull request, dan teman-teman sudah kenal dengan orang-orang yang bantu nge-merch pull request teman-teman, itu teman-teman bisa mem-propos diri teman-teman untuk menjadi member di Kubernetes. Nah, biasanya kalau sudah member itu di GitHub profilnya ada logo Kubernetes-nya, ada Kubernetes-nya di situ. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu tadi, beberapa pull request, terus teman-teman harus mendapatkan sponsor dari dua existing member. Jadi kalau misalnya teman-teman kontribusi ke dokumentasi, beberapa kali saya bisa kasih sponsor itu dan mungkin teman-teman cari satu orang lagi dari existing contributor sekarang. Nah, member yang cukup aktif, sustain, itu dia suka bantu review pull request- pull request dari contributors, itu naik lagi jadi reviewer, dari reviewer naik jadi approver, eh sorry, naik jadi approver yang bisa nge-merch pull request-nya. Nah, kalau teman-teman punya ide, itu teman-teman bisa membuat project dan jadi sub-project owner. Jadi kayak saya kalau tidak salah dua tahun lalu, dua tahun lalu ngobrol dengan teman-teman dari dokumentasi kubretes, eh ini bahasa Indonesia belum ada nih, oh iya silahkan kerjakan, itu saya take ownership di situ dan create project-nya. Oke, ini link-link yang berguna, ada siklis buat tahu list group-nya itu apa aja, kubretes client yang ada banyak sekali bahasa, terus ada discuss kubretes I.O-nya ini ya, saya jarang buka ini sih sebenarnya, tapi di sini banyak diskusi-diskusi pakai diskors gitu, mengganti stack overflow. Nah, it's okay kalau teman-teman merasa terintimidasi, kalau pertama kali memulai, itu enggak apa-apa, remain hidden juga enggak apa-apa, start small, jadi teman-teman karena semuanya itu open, dokumentasi semua open, terus meeting notes semua open, kalau belum berani buat join zoom call-nya ada di YouTube, YouTube, itu semua teman-teman bisa getting idea aja dulu, siapa nih, siapa aja nih yang lagi ngerjain project ini, terus tas-tasnya apa aja, ada roadmap apa aja, teman-teman boleh belajar gitu. Nah, ini biasanya yang tadi saya, biasanya cari issue dengan label good first issue atau label help wanted, nah untuk yang kontributor pemula biasanya good first issue ini, help wanted ini campuran, tapi ini rata-rata memang menternya perlu bantuan dari para kontributor. Oke, kontributor's guide-nya ada semua, nanti kita langsung praktek aja biar enak gitu ya. Nah, di sini ada, oh ada yang terakhir yang belum saya bahas, ini ada namanya design proposal. Kalau teman-teman punya ide, fitur di Kubernetes atau di Kubernetes subproject ini kurang A, kurang B, dan lainnya itu teman-teman bisa propose, propose menggunakan istilahnya design proposal, nama-nama istilahnya itu Kubernetes enhancement proposal atau KEP, ini ada template-nya, teman-teman bisa submit itu. Ini rata-rata beberapa anak-anak Indonesia yang sudah berhasil propose ini, itu anak-anak Google Summer of Code kemarin, jadi memang anak-anak Google Summer of Code, anak-anak mahasiswa Indonesia yang dapat intern di CNCF, itu biasanya mereka melihat problem, terus nulis satu proposal, proposal-nya di-submit dan di-review oleh maintainer, dan kalau misalnya approve itu mereka jadi ngerjakan projeknya. Nah, cara paling mudah seperti yang tadi saya bilang, kontribusi ke dokumentasi, menulis dokumentasi. Bisa bahasa Inggris, tapi paling gampang bahasa Indonesia ya, jadi bahasa Indonesia itu memang, kalau motivasi saya sendiri, saya belajar dokumentasi, baca-baca page Kubernetes bahasa Inggris itu kan ada banyak sekali ya, jadi salah satu motivasi saya memulai projek bahasa Indonesia ini untuk mempelajari dan membaca, itu memaksa saya membaca dokumentasi sebanyak-banyaknya, itu aja sebenarnya. Jadi ketika saya baca, itu saya tulis kembali dengan bahasa Indonesia sesuai dengan bahasa saya sendiri untuk memvalidasi learning saya, apa yang saya dapatkan dari pages yang sudah saya baca tersebut. Oke, ini write the docs in your language, jadi sekarang itu sudah ada, kalau tidak salah, 12 sampai 13 bahasa terjemahan dokumentasi Kubernetes. Nah, bahasa Indonesia sendiri ini kita peringkat 4 terbanyak setelah bahasa Cina, bahasa Jepang, dan bahasa Korea. Jadi, bahasa Indonesia ini kita sudah punya sekitar 270 halapan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu bisa diakses di Kubernetes.io slash id. Nah, ya, oke. Lanjut Josh. Jadi, ya, disini kita bakal memperlihatkan step by step bagaimana teman-teman bisa berkontribusi ke dokumentasi Kubernetes, dan seperti yang tadi Kak Giri bilang, itu sudah ada berbagai bot yang ketika saya baru pertama kali nyoba, sudah sangat luar biasa sih di manajemen repository website Kubernetes-nya. Ada ini nggak, Kak? Ada bocoran status page yang Kubernetes sekarang nggak sih? Kayak misalnya view-nya berapa? Kalau nggak salah waktu itu sempat 7.000 per bulan, ya? Irvi yang bisa kasih lihat. Oh, oke. Tapi, bentar, saya bisa. Oke, ya, intinya udah banyak, udah lumayan banyak seperti yang Kak Giri tadi bilang, udah ada sekitar 200-an page, udah ada banyak juga teman-teman yang kontribusi, kita juga sempat ngadain sesi ini waktu di Open Infra tahun lalu, kayak gitu. Surabaya? Ya, di Surabaya, benar. Untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah berkontribusi ke open source, ataupun yang di kesehariannya mungkin udah familiar dengan mengurang git dan semacamnya, mungkin ini akan, apa ya, oh udah cukup familiar dengan apa yang akan dijelaskan, tapi jangan khawatir juga buat teman-teman yang pertama kali banget perihal git, ataupun Kubernetes dan yang lainnya, kita bakal belajar bareng-bareng, sehingga pada akhirnya teman-teman bisa kontribusi ke dokumentasi Kubernetes, kayak gitu. Nah, yang pertama seperti yang tadi Kak Giri udah bilang bahwa ada sesuatu yang harus ditanda tangani, sebagai apa ya, sebagai bukti hukum mungkin ya, bahwa karena kalau software kan agak tricky ya perihal kepunyaannya dan segala macam, apalagi mungkin kalau misalnya teman-teman bekerja di suatu perusahaan, berarti nanti apakah nanti itu kodenya jadi bagian dikontribusi dari perusahaan atau kayak gimana. Nah, di sini ada yang namanya CLA, Contributor License Agreement, yang butuh teman-teman untuk dalam tanda kutip sign atau tanda tangannya terlebih dahulu sebelum pada akhirnya nanti ketika teman-teman nge-raise full request itu bisa valid dan di-merge untuk ke repository website Kubernetes, kayak gitu. Lalu lanjut, nah di situ juga teman-teman bisa ada pilihannya sebagai individual ataupun sebagai corporation. Nah, untuk website Kubernetes sendiri, dia menggunakan static site rendering based on pakai Ugo, pakai bahasa Go. Kalau teman-teman belum pernah pakai sama sekali juga tenang aja, ntar nggak bakal terlalu banyak sih mungkin nanti yang kita, kita apa ya, internal yang butuh teman-teman tahu, karena udah banyak template yang bisa langsung digunakan pun ketika nanti misalnya teman-teman mau bikin page baru ataupun mau nge-fix ada typo. Coba kalau teman-teman penasaran bisa langsung di repository Ugo-nya ataupun di dokumentasi Ugo-nya. Dan ada style guide yang digunakan untuk dokumentasi Kubernetes itu sendiri. Nah, ini buat teman-teman, ya tadi yang seperti dibilang ke giri, ini repository untuk website-nya Kubernetes, github.com slash Kubernetes slash website. Lanjut, ada lagi itu. Nah, untuk deployment-nya, si ICD-nya itu karena static site rendering pakai Netlify. Jadi, nanti PR teman-teman itu langsung di-build dan bahkan bisa langsung kelihatan preview-nya, changes-nya dari apa yang teman-teman ubah di komit. Oke, lanjut. Nah, oke. Langsung aja kita mulai step-by-step contribute ke SIG Docs ID. Ini mau kita ada yang invite ke layar atau gimana ya berarti enaknya? Boleh, ada yang mau volunteer nggak? Satu-dua orang aja dulu. Yang lain ngikutin di background boleh. Kita udah nyiapin sekitar 19 isu kali ya. Ya, udah ada isu untuk, isu kecil untuk ngefix. Tapi ada 30 orang nih yang join kurang kayaknya. Oh ini? Nanti dibagi-bagi aja. Oh ada yang mau volunteer, oke. Kenalan dulu mas. Oh ini mas panitia ini ma. Halo semuanya, nama saya Amasofi Mualana. Saya dari komunitas Linuk Malang atau Klim. Biasanya teman-teman manggil Upi. Oke. Ya, salam kenal Mas Upi. Ya, sama satu lagi. Kalau screen share bisa dua nggak ya di Hopin ini? Nggak ya? Nggak bisa nanti ganti ya. Nggak bisa ya? Oke, paling kita run through sebentar. Tapi nanti seudah ketika kita run through, kita bisa pakai, minta tolong Mas Upi buat screen share kali ya. Biar bisa. Oke, boleh. Oke. Nah, pertama. Kenapa? Ya, pertama join Slack-nya dulu. Benar. Untuk teman-teman yang berminat bisa join di Slack-nya Kubernetes. Oke, sekalian Mas Upi itu kali, praktek, share. Sambil share screen? Atau udah join Slack-nya? Oke, saya sebentar Mas. Saya buka dulu. Ini saya share screen ya? Ya, sambil share screen. Di application Windows-nya ya? Sambil share. Ya, boleh di Windows-nya. Boleh, fullscreen aja kayaknya. Atau Upi-nya juga kasih akses ke slide ini kali ya? Biar sampai bisa. Oh, bisa kok ada dua-duanya ini? Iya nggak sih? Oh, iya-iya, bisa. Iya, iya. Ini kelihatan terus ya, screen share. Gak dipilih. Ada yang Mas Upi juga di bawah ya? Cuma mungkin agak kecil aja sih. Oke. Bisa di klik kok. Sebentar Mas, ada paket. Oke. 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 Oke, buat teman-teman... Join aja Slack.k8s.io Nanti itu... Kira-kira tampilannya seperti ini. Oh, ini ada Mas Zuhair Yahya udah join ya. Nah, ini channel-nya ada banyak banget. Channel, ada 400 channels. Itu biasanya kita ngobrol-ngobrol di channel kuberetes.docs.id. Oh, iya, dan by the way, Irvi itu udah jadi chair person-nya SickDocs. Jadi, mungkin anak Indonesia yang paling tinggi posisinya di komunitas sekarang, Irvi. Nanti sore dia ada top. Oh, iya, jam berapa ya? Ya, sudah ini ya. Udah nih, balik lagi. Ayo, Mas Zuhair. Aduh ya, join Slack dulu ya. Oke. Boleh. Selamat. Ya, teman-teman yang lain, yang ada di room bisa langsung ikutin step-by-step-nya dari screen share Mas Upi. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja di chat. Ataupun misalnya mau nongol ke screen. Karena masih ada slot sih. Sampai 20 orang. Saya cek email dulu sebentar. Oh, benar. Oh, iya, benar. Sudah saya join gak ini ya? Oke. Oke. Boleh kasih lihat ininya. Oh, iya, ini ada nih. Along with the others. Ada Arli. Ada Okta Arief Cahyawan yang baru join. Oh, kelihatan ya. Terus join ke channel Kubernetes strip docs, strip ID, Mas. Saya kasih nama saya gitu. Itu kalau teman-teman, oh ini sambil share lagi. Kalau teman-teman di sini klik tombol channel. Ini teman-teman search dengan prefix SIG. Nah, ini teman-teman bisa join channel. Ini SIG-nya masing-masing juga. Misalkan SIG Network ada di channel ini, 5000 members. SIG Architecture. SIG Out, tapi jeneral channel-channelnya itu ada di. Ada di ritminya SIG List yang tadi saya share. Oke. Berhasil, Mas. Ya, oke. Udah. Terus di channelnya, Mas. Langsung ke channel aja, ya? Ya, langsung ke channel aja. Oke. Nah, biasanya koordinasi di situ. Terus kalau ada full request yang nggak di review-review. Tapi di sini channelnya cuma ada dua ya? Di, ada tombol plus harusnya, Mas. Ad channel ini? Oh, plus ini. Oh, ya, brush dulu. Ya, ya, Ad channels. Ad channels, Kubernetes, strip.dog, strip.id. Ini ya? Ya. Langsung join ya? Boleh. Oke, sip. Oke, mantap. Sudah masuk. Oke. Mas, 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 Film Mulana. Oke, selanjutnya. Oke. Selanjutnya. Ini gimana cara nge-clicknya? Ini, ini aja. Buka. Buka github.com slash google.net slash website. Github.com slash google.net. Oke, sudah. Share browser-nya lagi, Mas. Ya, screen share-nya masih ini soalnya. Masih slash. Oh, ya, ya. Perlu ganti-ganti dulu, di-stopkan dulu, baru di-reshare ulang. Oke. Oke. Terus ke mana? Ke issues ya langsung ya, Kak, berarti. Ya, terus klik issues. Issues. Terus di label. Terus pilih label. Tabel. Milih deh ini aja. Tabel, language, ID. Gini. Terus enter. Language, various meaning ID. Ya. Ya, boleh klik. Nah, udah kelihatan ya. Ada empat. Eh. Lata. Ada. Yang open ada dua sih. Ya, yang open aja. Di filter yang open. Biar nggak bingung. Udah-udah. Pokoknya yang dua ke atas ya. Screennya Mas Upi kali ya. Is open. Terus lagi is issue. Oh, benar. Is issue. Masih is. 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 Oke, benar. Ada empat. Ada empat. Nah, jadi biasanya memang dikumpulin ya. Di setiap M itu apa ya, Kak ya? Milestone. Ini udah close. Tapi belum-belum saya harapin. Ya, tapi biasanya tuh dikumpulin di berbagai milestone. Misalnya selesai sekarang di milestone 4. Nanti ada milestone 5. Yang isinya listnya halaman-halaman apa aja yang teman-teman bisa ambil sebagai issues dan nantinya dikerjakan. Kayak gitu. Nanti biasa ada di itu. Tracking Indonesian, relation in progress, M berapa. Itu yang berarti lagi berjalan sekarang. Nah, untuk yang sesi hari ini kita nyediain tiny issues, small issues untuk nge-fix typo nih. Jadi, kalau teman-teman kayaknya ke repo di komunitas kita, Cloud Native ID atau masih yang di Jakarta ya. Nah, itu ada panduan penggunaan kata yang biasanya muncul di dokumentasi teknologi yang kita gunakan sebagai acuan untuk di berbagai dokumen kita. Misalnya, kita udah sepakat nih bahwa penggunaan kata file itu semuanya kita ganti jadi berkas. Atau penggunaan kata Anda semuanya berarti jadi kamu. Nah, nanti itu teman-teman bisa lihat semua listnya yang biasa kita pakai apa aja. Nah, mungkin dari Mas Upi bisa kita ambil ya salah satu misalnya yang issue paling atas. Berarti kita ganti file yang ada kata file, page yang ada kata file menjadi kata file. Ini saya udah nyiapin berapa nih? Berapa tadi? Ada sekian belas ya? Nah, ini pilih aja salah satu. Terus misalnya yang paling atas ya? Ya, berarti misalnya berarti issue Mas Upi akan membenarkan file docs slash task slash manage Kubernetes object slash imperative command. Nanti di sana ada kata file bakal Mas Upi ganti jadi kata berkas. Begitu kali ya. Nanti buat teman-teman yang tertarik bisa ambil issue yang lainnya selain ini. Nah, ini kalau sudah diklaim itu Mas Upi kopas aja si nama filenya terus komen gitu. Saya mau ngambil yang ini supaya orang lain nggak ngambil lagi. Oh, benar. Oke, saya komen gitu ya di sini ya? Ya, boleh. Di bawah, benar. Paling bawah. Saya bakal ambil yang ini. Kayak bahasa Inggris tapi biar orang lain bisa baca. Oh, iya. Oke, apa ya? I'm taking this page gitu aja. I'm taking itu di paste aja. Nah, ya. Oke, komen. Jadi, yang lain tahu bahwa off untuk yang page ini yaudah jangan diambil karena Mas Upi yang udah bakal ngerjain. Oke, sip. Langkah selanjutnya kita fork berarti ya? Langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah fork dulu. Oke, kita fork. Udah familiar dengan GitHub belum, Mas? Kalau saya sih udah. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum, jadi GitHub ini tempatnya open source project biasanya dikelola. Jadi, semua source code yang open itu dikelola. kalau di masa sekarang istilahnya dikelola dengan git untuk version controllingnya. Nah, si GitHub ini, ini salah satu website yang, atau website yang memang paling besar, company yang paling besar yang mengelola berbagai macam git repository open source. Nah, karena modelnya ini ada istilah namanya forking. Nah, itu gimana cara jelasinnya, Josh? Gimana? Ya, bikin working copy sih. Jadi, seakan-akan Mas Upi ini punya salinan, punya versinya sendiri, copyannya dari kode atau repository dari Kubernetes website. Jadi, mungkin kalau nanti Mas Upi ubah-ubah, atau ya ada perubahan yang Mas Upi lakukan, itu nggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung berubah di Kubernetes website-nya langsung, tapi dipunya versi Mas Upi-nya dulu. Nah, nanti makanya ada yang namanya pull request, itu seakan-akan mungkin kayak, apa ya, kita minta untuk orang yang punya atau manajemen repository-nya, kita request ke mereka kayak, eh, saya punya perubahan ini nih, gimana menurut kamu mau dimasukin atau nggak sebagai perubahan, kayak gitu. Terus, kalau misalnya ada perubahan, ada komentar apa, nanti dikomentarnya dari sana, kayak gitu. Itu yang tugasnya yang tadi Kak Giri bilang, reviewer sama approver, kayak gitu. Jadi, Mas Upi udah punya nih di GitHub-nya Mas Upi, tadi handle-nya apa sih? Udah di fork ya? Coba lihat lagi di scroll ke atas. Oh, udah pernah nge-fork ya? Oh, yang fork tadi, baru aja. Jadi, teman-teman tinggal, teman-teman tinggal buka github.com slash website, terus klik tombol di kanan atas fork. Nah, itu tinggal klik aja. Oke, kalau belum punya GitHub-nya, buka github.com, daftar dulu di situ ya. Harus punya, teman-teman. Oke. Kebutuhan lah kalau misalnya memang. Kebutuhan, kebutuhan engineer. Nah, ini langsung kita clone nih ke mesin kita, ke laptop kita. Iya, sekarang waktunya kita bermain-main dengan git ya. Ya, ini git tool, oke. Langsung aja ke terminal, Mas. Atau copy-paste di situ ya? Tekan tombol kode itu. Udah, udah, udah. Sudah saya copy. Tinggal di-clone doang kan ya? Coba pelan-pelan biar yang lain bisa lihat. Oh, ini saya share screen semua aja kali ya? Biar di terminalnya juga. Oh, iya benar. Lebih baik. Oke, nggak kelihatan. Ini hoping nggak bisa diganti layout-nya ya. Oke, ini bisa ya. Oke, ini bisa ya. Oke, ini bisa ya. Oke, ini bisa ya. Oke, ini udah kelihatan ya? Sudah, terminalnya udah kelihatan. Oke. Nah, ini di-clone aja. Berarti versi-versi-versinya Mas Upi yang Kubernetes website tadi ya di-copy ke mesinnya, ke laptopnya Mas Upi. Kita git-clone. Ya, menggunakan komennya git-clone. Jadi kalau teman-teman juga belum ada git di mesinnya, di laptopnya, butuh install CLI-nya dulu. Komen lah interface-nya git. Kayak gitu. Ini slide-nya saya sekalian share di chat ya. Oh, benar. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin, tinggal buka aja di lokalnya juga. Di mesinnya masing-masing. Oke, git-clone. Oke, sip. Kalau misalnya tanpa ada Kubernetes website itu, teman-teman bakal nge-copy repository-nya ke mesin teman-teman, namanya ntar website. Cuma mungkin kalau misalnya teman-teman punya folder lainnya namanya website, ya bakal clash, teman-teman bisa namain nanti di-copy-nya mau ke folder apa. Nah, kalau Mas Upi nge-spesifikasi di-copy ke Kubernetes-website kayak gitu. Biar lebih gampang dikenali aja. Benar. Kalau website doang, semua namanya website. Lumayan gede juga ya. Ya, dan memang ini di perusahaan-perusahaan besar, termasuk juga di Kubernetes, itu rata-rata memang monorepo semua. Monorepo itu maksudnya apa? Repo yang isinya segala macem. Jadi kayak misalnya di website ini, semua bahasa yang tadi ada 12 sampai 13, itu semuanya disimpan di satu repo yang sama, makanya cukup besar. Tapi ini biasanya lama di awal doang sih, pas ngebut project-nya. Sebenarnya ada dua approach nih. Ya, gimana? Oh, enggak sih. Maksudnya saya cuma mau ingetin friendly reminder. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja ya. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Bisa di-chat ataupun bisa minta request share ke layar. Sambil tunggu, sekalian sign CL-nya kali ya. Tapi CL-nya enaknya nanti lewat pull request aja, Joss. Tinggal klik. Oh, oke. Tinggal klik kan. Nah, buat yang belum familiar dengan Git ya, Ini saya sangat menyarankan tutorial dari kata koda. Aku enggak mau kebukaan. Kata kodanya rupanya bermasalah. Enggak jadi saya liatin. Oke. Kok enggak gerak ya? Masih 17% dari tadi. Ya, memang lumayan gede. Ya udah, berarti CL-nya aja bener, Joss? Manual? Boleh. Atau mungkin dari GitHub-nya aja kali ya, langsung di-edit gitu. Enggak ini sih kayaknya. Bisa sih sebenarnya. Bisa juga sih sebenarnya. Enggak gimana ya. Kayaknya kalau teman-teman mau, apa ya, bikin page baru, itu sangat preferable di lokal kali ya. Dan di text editor. Mungkin kalau benar-benar naik. Sama kita sekalian, sekalian mau ngenalin Git sedikit lah. Buat teman-teman yang belum familiar. Ada yang udah berhasil sampai ke step ini mungkin? Atau ada pertanyaan? Ada yang udah berhasil sampai ke step clone repository ke lokal? Emang gede sih. Emang gede banget ya. Masih clone. Masih proses clone. Nah, buat teman-teman yang belum mengerti apa itu Git dan pengen belajar, ini saya sangat menyarankan ini. Git version control. Start course. Cuma sayang, website-nya lagi lemot. Ya ini dan playground-playground lainnya juga bagus banget sih kata kodak. Iya. Dan ini semua gratis. Dan ini semua gratis. Masih clone juga nih, David Wahyu. Oke, kita tunggu lah sambil kalau dia mau nanya soal apa aja, ini saya, kita jawab dulu deh. Balik lagi ke Alvin. Kata Alvin, saya handle infra beberapa proyek yang implementasi kubretes bare metal. Di beberapa kondisi saya mengalami ketidak compatible service saat setup kubretes. Misalnya versi search manager yang saya pasang ternyata tidak compatible dengan ingress kong. Adakah cara elegan yang dapat digunakan untuk melakukan cek kompabilitas sebuah service? Selain cek dokumentasi, GitHub issue atau stack overflow. Karena di bagian kompatibilitas cukup memakan waktu. Pertanyaan menarik nih. Ini pertanyaannya kompatibilitas plug-in dan komponen-komponennya terhadap suatu kubretes distribution ya. Kubretes distro. Kubretes-nya Compatible on ya, nggak compatible search manager dengan ingress kong ya. Saya sejujurnya kurang tahu. Kalau ada tool di bagian kompatibilitas. Tapi beberapa tool lain yang untuk troubleshooting. Ini saya kemarin troubleshoot.sh Oh ini troubleshooting. Troubleshoot. Nah ini. Ini untuk konteks aplikasi. Tadi agak beda konteks sedikit. Alvin nanyanya soal kompatibilitas komponen kubretes. Nah untuk aplikasi ini tool yang cukup membantu juga. Untuk mengetahui apakah aplikasi di kubretes itu sudah sesuai best practice atau belum. Nah ini tinggal caranya kubectl preflight. Nanti dia bakal nge-generate report. Apa aja nih yang kurang dikonfigurasi di manifest teman-teman. Nah terus ada lagi ini saya kemarin ketemu ini. Sama kalau fitur untuk dibagi ya. Fitur kubretes yang terbaru di 119 atau 118 saya agak lupa itu ada namanya kubectl di bug. Mana ya? Ini belum terdokumentasi jaman-jaman. Kubectl di bug. Oh ini di 118 masih alpha. tapi nah ini istilahnya ephemeral di bug container. Jadi teman-teman di 118 itu bisa menginjek kan kita biasa kenal dengan istilah inject sidecar pot ya. Dengan sidecar pot itu kan satu deployment sorry sidecar container itu kan satu pot jadi ada container dua buah ya yang satu container kita yang satu container sidecarnya. Nah idenya dari situ kalau kita ngejalan kubectl alpha debug dia bakal nge-inject container untuk kita nge-debug pot tersebut. Nah kalau kita udah selesai debugnya itu container bakal otomatis di-delay. Ini juga berguna untuk debugging. Oke ini saya gak ngejawab pertanyaan Alvin tapi beberapa tool yang saya tahu untuk berguna untuk debugging ini saya sure. Oke udah selesai nih ya. nge-clone-nya. Oke lanjut. Ya ini teman-teman yang mau langsung nyobain langsung ambil isunya ya di GitHub langsung komen aja mau page yang mana. Karena kayaknya tadi saya lihat baru Mas Upin yang komen. Oke terus selanjutnya kita remote upstream ya. Iya add upstream ya. Nah teman-teman masuk ke foldernya Kubernetes website. Terus jadi nanti kalau misalnya teman-teman clone itu kan berarti apa ya kayak reference-nya itu dia ketika ada perubahan dan teman-teman push perubahannya itu reference-nya masih ke punya 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 kita sendiri yang tadi hasil fork kan. Misalnya kalau yang Mas Upi ya berarti ke repository-nya Mas Upi. Nah upstream itu kayak kita ngasih tahu seakan-akan repository originalnya sebelum di copy ke versi yang punya kita ke versi yang punya Mas Upi itu yang mana sih sebenarnya kayak gitu. Itu biasanya sebenarnya kita bisa namainnya macam-macam. Cuman mungkin yang namanya cukup deskriptif itu pakai kata upstream. Nah itu kita butuh setting remote-nya. Langsung coba jalankan add upstream eh apa git remote minve ya dari jadi dari foldernya nah itu kelihatan origin-nya atau remote-nya itu baru ke repository-nya hasil fork-nya Mas Upi di github.com slash iTheMorning slash website .git kan. Nah kita mau nambahin nih biar nantinya kita bisa push pull request ngerace pull request kita bisa minta ke reviewer di Kubernetes eh saya punya perubahan nih tolong di review dan nantinya di merge dong dimasukin perubahannya nah itu kita tambahin remote-nya bisa pakai komennya git remote add upstream gak ada di slide ya rupanya oh gak ada ya oh udah ditambahin ya soalnya iya ya kalau gak kalau gak mau add ini juga sekarang gak apa-apa sih kan gunanya buat nge-update dari upstream Josh oh oke oh iya juga sih buat ngerace ke upstream nanti lewat lewat bisa langsung UI juga bisa iya ya itu berarti kalau misalnya teman-teman nanti mau ambil most recent changes dari repository Kubernetes website bisa pakai yang upstream ini berarti nanti kita skip dulu kali ya buat proses pooling ya buat fetch sama merge-nya ya fetch upstream pull upstream nanti di push ke sini lanjutannya oke check out branch baru oke apa ya namanya apa jadi konsep branch ini apa Josh kalau digit jadi konsep branch wah kayaknya ada 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 analogi yang bagus tapi intinya branch itu ketika teman-teman mau membuat suatu perubahan spesifik terhadap suatu fitur spesifik nah teman-teman biasa apa ya gimana ya branch ya apa penjelasan yang bagus ya bentar mungkin teman-teman ada yang mau bantu ya teman-teman apa ya seakan-akan membuat sebuah saya mau bilang cabang cabang ya cuma translate sih sebenarnya ya tapi kurang lebih intinya teman-teman membuat ya sebuah cabang perubahan dari 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 suatu versi suatu versi kode kalau misalnya berarti tadi page yang mas upi ambil itu apa imperative comment ya misalnya ya biasanya kita kasih prefix id slash ya atau gak mesti ya enggak gak mesti bebas nama branchnya oke lah misalnya berarti kita mau buat branch baru kita pakai kalau karena karena belum ada branchnya kita pakai min B flag min B terus mungkin langsung tambahin ini aja fix type ya imperative comment ini ya gimana gimana namanya terserah 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 sih sebenarnya fix typo imperative comment mungkin kayak gitu kan tadi judul page nya imperative comment ya mas alvin nambahin nih branch salinan kode dengan penambahan atau pengurangan kode dari sebuah project biasanya terkait dengan fitur yang akan ditambahkan ya itu kira-kira karena mas upi mau membenarkan typo di folder eh salah di file imperative comment 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 ini mas comment perintah jadi kita kasih branch ini biar nanti ada ada kodenya yang sebenarnya enggak enggak berubah kalau misalnya pada akhirnya nanti ada sesuatu yang rusak kayak gitu oke kita langsung di branch baru selanjutnya langsung aja langsung sikatnya kita kita buka aja di text editor punya teman-teman masing-masing biasanya pakai apa nih mas upi pakai PS code sih ya boleh terserah apa aja ini buat teman-teman yang ikutan biar kalau bisa ngerjain kalau bisa ngambil tas yang beda ya jadi biar bisa di match semua semua dapat dapat nilai dapat dapat value dapat kontribusinya nah ini ikutin aja nih kayak kayak mas upi di komen ya di bawahnya belum ada yang komen lagi oke ini udah di repositornya udah udah kebuka udah oke nah ya ini ini emang gede banget karena seperti yang tadi dibilang kan semuanya disini semua bahasanya disini nah untuk bahasa Indonesia itu ada di konten di mana tadi konten konten ID itu semua konten pages bahasa Indonesia ada di folder ini benar nah terus docs mas upi ngambilnya docs ikutin aja tadi pathnya lupa tadi cekatnya dimana task lalu manage manage kubernetes objects oh ini tadi nah ini nanti ada pilihannya lah berbagai page yang kalau misalnya teman-teman mau mulai mengerjakan suatu page baru berarti harusnya di page yang folder ID ini belum ada tapi di folder EN English itu harusnya udah ada nah itu berarti teman-teman mungkin bisa ngerjain side by side ngeliat bahasa Inggrisnya kayak gimana teman-teman bikin page baru sesuai patchnya terus ya bikin file baru untuk yang bahasa Indonesia kayak gitu nah yang bagian atas sebenarnya templating ya dari hugonya kalau teman-teman mau tertarik lebih lanjut deep dive ke hugonya bisa ngecek langsung di hugonya terus tadi itu kita mau kata apa tuh ini apa ya atau command F file bisa juga ini ya ya tinggal diganti berkas karena kita mau menyamakan menyeragamkan menggunakan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar bahwa file itu translasinya dalam istilah teknologi kita gunakan berkas jadi karena ini kita berarti hitungnya sebagai salah ketik atau typo berarti filenya kita ubah jadi berkas 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 konfigurasi oke terus comment udah save terus saya juga melihat sedikit ada sesuatu yang mengganjal juga apa di edit di edit di edit ini juga bukan merupakan bahasa Indonesia boleh sekalian ganti disunting mungkin ya sunting boleh sunting ini ya oke sip oke udah di save oke kita langsung kembali ke terminal oke jadi di slide yang tadi udah di share sebenarnya ada langkah-langkah juga nih kalau misalnya teman-teman mau ngebuild project ya kubernetes website-nya di lokal atau di mesin di laptop teman-teman sehingga nantinya bisa diakses di localhost oke gitu abis dari sini kita coba mungkin kalau gak berhasil gak apa-apa skip oh gimana mau di build ininya kak ini di slide setelah ini soalnya instruksinya oh yaudah berarti kita commit add commit add sama commit dulu ya ya boleh oke kita tambahkan perubahan yang tadi kita buat coba git status dulu perubahan apa buat konfirmasi coba share lagi oh iya nih git status keluar oke nah kalau mau make sure lagi coba git div git div terus ah git div aja git div enter div f nya 2 nah ini jadi yang merah berubah jadi yang hijau ya kelihatan ya file berubah jadi berkas edit berubah jadi sunting oke kita udah yakin terus tinggal di add git add ini ya kita nambahin file apa aja yang tadi kita rubah ke perubahan yang mau kita berikan bisa titik aja lah ya boleh titik juga kalau titik panjang banget kalau titik otomatis semua file yang kita sentuh itu di add kalau mau lebih granular atau lebih satu-satu hati-hati biasanya per file ya bisa di spesifikasi file mana yang mau kita push yang mau kita kasih perubahan upload atau submit upload ya kita unggah terus kita terus ada perintah lainnya git commit git commit git commit gimana ngomongnya git commit ini untuk kasih tau perubahan kita itu tentang apa sih sebenarnya apa yang kita kita rubah di beberapa file yang tadi kita ubah itu sebenarnya mau mengubah apa misalnya kita nambah fitur kah kita membenarkan suatu bug kah kita mau mendelete suatu fitur atau apa segala macam ya gak sih iya iya abis ini kita lihat git log tapi boleh tulis dulu aja commit message nya git commit min M jadi tujuannya ini buat buat dokumentasi juga sebenarnya jadi biasanya commit message nya itu yang bisa orang mengerti kenapa ini dilakukan dan lain-lain tapi ini cukup clear ada guide line commit message pertanyaan bagus kalau mau cukup general ikut linus store file ini kan yang bikin git dia bentar saya saya cari dulu atau how to write commit messages saya taunya dari go sih ada ini gak tau kalau kubernetes ada gak ini langsung dari creator langsung dari creator git gunung store file cara dia menulis commit message nya seperti ini dan dia ngasih guide disini itu rata-rata itu general sih di kubernetes sendiri gak ada aturan nulis commit message nya seperti apa tapi commit message yang bagus itu headernya tuh one line biasanya ada body nya biasanya ya oh iya sih biasanya ada body nya mengeksplain kenapa commit ini perlu dilakukan dan lain-lain tapi untuk di website sendiri sebenarnya cukup cukup apa cukup clear lah ya sebenarnya kan itu page ini page itu sebenarnya ya intinya adalah orang lain tuh mengerti perubahan apa yang kita ubah dan mau kita yang kita lakukan kayak gitu kan konteks biar orang bisa mengerti fix typo on imperative comment page oke oke kita enter aja berarti mungkin kalau teman-teman misalnya nanti buat page baru ya berarti add translation for page apa to ID localization bahasa Indonesia ya atau ID localization sama ini paling yang implicit tapi itu nanti aja kalau teman-teman nanti telapur request terus dapet komentar dari reviewer ini ketemu typo atau harus diberikan lagi itu biasanya kan di fix lagi nambah commit lagi kan nah kalau di di disini itu ada istilahnya kita harus nge-squash dulu atau ngegabungin semua commit kecil-kecil kita dulu jadi satu message tapi itu itu nantilah sekarang mungkin belum perlu oke udah commit ya coba git log git terus pasti log nah disini kelihatan ya jadi memang commit message itu gunanya untuk hal-hal seperti ini jadi di repository ini historinya seperti apa changesnya apa aja dilakukan oleh siapa itu bisa kelihatan jadi sebelum mas Upi ini changes sebelumnya dilakukan oleh siapa tuh Arhel Arhel buat nge-add shortcode to training page terus sebelumnya lagi dan ini karena monorepo ini nyampur sama semua bahasa sebelumnya lagi ada commit dari Japanese kontributor untuk Japanese page dan lain-lain oke jadi gunanya untuk ini lanjut lanjut slide berikutnya adalah hugonya ya boleh punya docker gak di lokal punya coba make docker serve bisa gak kalau gak skip aja tadi saya quit docker kalau gak udah lah langsung aja langsung aja ya langsung aja kan bisa ngeliat nanti tapi intinya kayak gitu buat teman-teman yang mau memastikan bahwa oh ini udah berjalan dan udah buildnya udah sukses kalau misalnya nanti teman-teman changesnya cukup banyak dan kalau ada waktu disarankan untuk di build di lokalnya dulu bisa pakai komen apa tadi make docker serve make docker serve atau install hugo binary nya juga bisa saya sendiri gak pernah sih jarang banget nge-build di lokal kalau misalnya tuh mungkin buildnya gagal ketika apa ya ketika ada page terus ada code snippet nah terus tapi code snippetnya belum teman-teman tambahin di folder yang lain jadi gak bisa di reference nah itu mungkin ya gak sih mungkin buildnya gagal gak sih Kak iya kalau buildnya gagal atau ada fail di CI nya nanti biasanya nge-debug nya pakai ginian di lokal nah tapi karena tadi kan benerin typo ya jadi harusnya sebenarnya gak gagal lah kayak gitu harusnya tetap mudah-mudahan kita lanjut ke dipush aja langsung ya dipush origin ke branch nya tadi ini ya imperatif ya nah ini kita mengunggah perubahannya ke repository repository hasil 4K mas upi tadi makanya pakai origin nah itu tinggal tinggal klik itu tuh klik link nya buat create a pull request itu kelihatan gak coba klik create a pull request for nah ya di klik nanti keluar fix type 1 imperative comment page di message nya mention issue yang tadi kita prefer aja itu hapus semua template nya terus oke fixes berapa tadi fix pager 24932 iya iya 24932 salah 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 pager berapa tadi 24932 kasih link ya gak usah kasih link kan otomatis ya oh otomatis di di header nya bilang bahasa Indonesia biar gak tuker gimana gimana di title nya tambahin bahasa Indonesia gitu for bahasa Indonesia for bahasa Indonesia terus di body nya lagi tambahin label Indonesia caranya coba enter enter sekali lagi garis miring language spicy ID nah jadi kalau di sistem apa sistem code review nya kubernetes ini sebenarnya minjem dari sistem review di dalam google perusahaan google itu dia pake namanya prow jadi prow ini semacam bot yang nge-listen semua comment di github issue atau github PR jadi slash itu sama kayak comment line lah tapi kalau ini comment line nya jadi komentar di github nah slash language ID itu nanti bot nya bakal nambahin label ID ke pull request nya mas upi seperti itu ini status pro comment mana pro comment oh ini pro comment nah jenis-jenis comment nya ini bisa dilihat disini prowk8sio comment help kayak misalnya mana tadi slash language nah ini ada disini ya slash language zh slash language ID ini anyone can trigger this comment on issue terus ada lagi misalnya yang sering dipakai apa ya nah kalau misalnya tes nya gagal nanti DCI itu bisa slash retest nanti dia bakal ngetes ulang dan lain-lain atau ini anak-anakku brepes suka nge-joke juga jadi ada slash hong yang cukup populer coba aja slash hong tambahin di bawahnya slash hong ini nanti bakal nambahin gif gif image hong oke create pull request oh Irvi nih join ya tambahin eh kok jadi Irvi ada talk ntar lagi halo v oke create pull request nah some checks were not successful karena nah ini hong hong nambah gus gus image ke ke pull request tapi ini ini yang membuat kontribusi menyenangkan nah jadi ada ada sistem apa tadi ini sesuai yang tadi saya share di CNCF trail map ada istilahnya CICD buat teman-teman yang belum tahu CICD ini kepanjangannya continuous integration continuous deployment atau continuous delivery nah jadi tiap kali changes kan yang contribute itu kan ada ribuan orang nah gimana caranya biar changes mereka itu gak merusak code base yang udah jalan sekarang itu yang make sure itu semua adalah continuous integration jadi tiap kali changes tiap kali commit itu dites tes apakah buildnya berhasil apakah bisa ngerender dengan baik ya ngerender kubernetes website-nya dengan baik dan test case test case lainnya lagi nah ini salah satu checknya adalah dia make sure si kontributor itu sudah tanda tangan CLA Linux Foundation dulu nah karena mas Upi ini baru sini botnya ngasih tau nih it looks like it's your first PR to kubernetes website nah congratulations di atasnya ketulis biasanya di atasnya ada labelnya keliatan gak first time kontributor coba scroll ke atas dimananya gak kelihatan mungkin di bawah nanti oke ini tinggal di klik aja si link CLA nya mana individual aja individual sign up nah ini yang kita ada tangan kalau gak gak akan kemij sign up as individual yang atas klik link yang atas ini terserah biasanya kalau saya sih pakai login github cuma terserah bisa pakai google bisa github belum punya kan Linux Foundation ID belum oke kita authorize register dulu ya boleh submit nah ini nanti kalau gak salah oh email nah ya harus cek email cek email dulu oke udah oke berhasil oke nah balik lagi ke isunya ke PRnya mungkin eh ya sorry ke PRnya bukan itu terus ketik slash cek strip CLA buat ngasih tau botnya buat ngetes lagi cek ulang di komen ya di komen paling bawah slash slash cek strip CLA ya comment berhasil gak berbayarkah Linux Foundation apanya nih daftarnya tapi maksudnya mungkin kalau misalnya ada training kayak gitu kursus apa segala macam ada yang berbayar sama sertifikasi ya sertifikasi kumretes admin yang gitu-gitu itu bayar tapi memang suka ada program-program yang gratis dari Linux Foundation atau kalau Black Friday itu biasanya diskon 50% botnya agak lemot mungkin jelasin ini dulu nih Josh apa nih oh ini udah berhasil oh belum berhasil full request fix typo ini ada cek-ceknya terus preview-nya juga belum keluar ya mungkin botnya agak sibuk itu ya belum di cek lagi sih deploy preview processing oh ini karena karena si LA-nya belum jalan terus terus ke-8 si oh Comment Cek CLI Iya bener Nampak upload ya Iya botnya Nunggu Gimana nih Nunggu aja Sambil nunggu Sambil nunggu Ada yang mau nanya Silahkan Di chat Kalau CLI belum netlifnya juga Nunggu build ya Iya Ke block ending ya Oh iya Oke Pending reviewer Nah ini biasanya reviewer nanti ngeliat Mungkin stepnya Nanti reviewernya biasanya Ngeliat file changesnya apa Ini kelihatan ya Berkas sama disunting Kalau misalnya ada yang kurang ini biasanya ada komentar dari reviewer Dan harus di address Kalau udah oke Ini nanti dapet LGTM LGTM Artinya looks good to me Ini biasanya bahasa yang cukup umum Cukup umum dipakai di open source Itu sama kalau Dari approvernya itu Udah oke Nanti ada slash approve Oh ini ada yang nanya Dari Mas Bella Buay Nunyai Ada roadmap menjadi data center admin Roadmap jadi data center admin Data center admin ini Ini untuk admin Yang di data center operasionalnya Atau yang menggunakan data centernya Kalau kita bisa Kalau boleh saya generalize Ini menurut saya roadmap Menjadi cloud engineer Atau sis admin jaman now ya Atau devops Devops engineer gitu ya Yang kau tadi ikutan Ikutan apa namanya Ikutan talknya mas Himawan Soal network engineer jaman now Itu Banyak jalan menuju Roma Tapi intinya Selain kita menguasai konsep Linux Dan sistem Itu kita juga harus Bisa punya skill untuk scripting Scripting atau coding Bisa dengan python dan lain-lain Dan ada lagi skill analisis Berbagai macam matrix Monitoring matrix ya Oh ini udah Udah berhasil nih Josh Netlify nya CLA nya belum Netlify nya ada Netlify nya ternyata kebuild tanpa CLA Dan Jadi di netlify botnya itu Dia ngasih tau nih Bahwa kayak Oh hasil build nya Udah bisa kebuild berarti Karena pada kecentang Cuman belum bisa di merge Tapi teman-teman bisa lihat Preview dari Changes apa yang teman-teman Ubah di PR yang ini Langsung di link yang dikasih sama Buat netlify nya Coba boleh di klik Nanti nyambung lagi ke Nyambung lagi ya mas Bela Terus yang mana tadi Terus Isunya Dokumentasi dulu ya Ya Jadi dokumentasi Terus bagian task Manage kubernetes objects Tugas Yang kiri Lalu Manage kubernetes object Di paste aja Bentar coba saya buka Imperatif Ah itu perintah imperatif Nah harusnya Nah ini Bener gak berkas Itu di bagian akhir ya Dekat-dekat akhir ya Comment F aja berkas Nah itu tuh Perintah kubectl Create edit Membuka berkas konfigurasi Untuk disunting Sebelum objek dibuat Untuk disunting Bener ya Itu ya Oke Ini Ya berarti Sudah Ini kemungkinan besar Nanti kalau misalnya Berarti PR nya di merge Ke kubernetes website nya Perubahannya akan jadi Seperti ini Preview nya Kayak gitu Ini yang temporary Yang sementara Kalau email Email di git commit nya Sesuai sama yang didaftarin Di github Ya udah Ini tadi Tadi juga lagi dibacain Oke Di email ada lagi gak Biasanya dikirim Satu ini lagi kayaknya Satu Link yang harus Di Sign Gak ada sih Cuman link verifikasi Buat linux foundation Tadi Yang tadi ya Iya Gak Selalu gak smooth nih Yang ini Coba Commit email address nya You can set Coba di github Ada email address Lihat settingan di github Sama gak email address nya Settingan di profilenya Atau gimana Ya di profile Di kanan Gimana ya Setting ya Settings ya Profile settings Yang kanan atas E-mails Public email Ya emails Itu bener Sesuai Bener Udah Kurang apa nih Josh Irvi ngecomment Irvi juga cek Cela Enggak ini pasti ada yang belum tanda tangan Tapi apa ya It may take couple of minutes For Cela signature Berapa minutes Few minutes Oh gitcomment nya Ada lah ya Coba balik ke gitlog tadi Gitlog 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 Itu email nya bener ya Ahmad Ya bener Saufi Maulano At gmail Have you sign Cara nge sign Cara nge sign nya itu yang agak lupa Kayak harusnya ada doang deh Kayaknya tadi udah deh Cara sign nya gimana disini ada gak Atau coba kok link CLA lagi Ya boleh Soalnya ada yang harus tanda tangan kalau gak salah Please follow instructions yang tadi yang di robot Balik ke robot tadi Coba balik ke robot tadi Please follow instructions Pencet Klik How do I sign Once you get Coba scroll lagi ke bawah Oh tadi kayaknya Oh ini nih Baru sign up ya tadi ya Baru sign up Signing sekarang Apapun ini nya Akun linus Iya Iya bener Oh Terus disain Complete sign Proses Review Signing Ampun Ini oke Diisi form nya Oh yang dari hello sign ya Belum ada sih dari hello sign tadi Apa request dulu Iya ya request Coba dan request it here Pencet Oke betul sign in Lagi deh Tadi belum sign in Ini ya sign up to contribute To this project as an ID video Udah bukan tadi Coba lagi Tadi baru daftar linux foundation nya ya Oh iya bener Iya Iya ini Ini belum nih Submit ya Submit Oke Oh iya Ini yang emang Selalu jadi masalah Ya jadi jangan lupa ya teman-teman Setelah daftar Has been sent to your email address Ini baru bener Nah baru ada email nya Akun linux foundation nya Baru Mesti balik lagi buat Science CLI nya Ada pertanyaan tuh Kak Giri Yang mana nih Oh tadi yang data center administrator Menurut saya bisa di generalize Jadi cloud Path ke cloud engineer SRI DevOps engineer Karena sekarang modern Sekarang modern way itu Di dunia infrastructure Atau data center Itu Seorang engineer harus ngerti linux Dan juga harus ngerti coding Cuma karena emang agak Challenging buat nge-hire Memang biasanya perusahaan-perusahaan itu nge-hire Misalnya satu opsi Itu nge-hire orang dengan background linux Sys admin yang kuat Tapi gak bisa coding Jadi ketika hire Dia background nya kuat di linux Dia belajar kecap coding setelah join Nah opsi yang kedua Itu nge-hire general programmer Atau software engineer yang Pengetahuan linux nya Gak semen dalam sys admin Itu di-hire Terus ketika hire Dia strong di coding Tapi harus belajar Mendalami linux Dan sys admin Itu untuk Supaya balance Nah ini bener nih Mas Kalau mau di Metekin screen share nya dulu Siapa tau Sensitive Nanti di spam Oh iya betul Dikirim paket Saya Stop dulu sebentar ya Buat teman-teman Itu Ada yang Belum dapet Hello sign Boleh Ditanya aja Di slide Di chat Mailing address ini apa ya maksudnya Alamat rumah Buat dikirim surat Surat Buat mas Bella Saya sangat menyarankan Baca novel Namanya Phoenix Project Ini buat teman-teman Yang lain juga ya Novel Phoenix Project Jadi novel tentang Data center Modern data center Administrator Ini The Phoenix Project Ini Tidak teknikal Tapi menggambarkan Kehidupan Seorang Admin data center Di masa lalu Problemnya apa aja Terus gimana cara Departemen ini Membenahi Diri Sampai jadi modern Nah ini Teman-teman bakal dapet Banyak Ilustrasi disini The Phoenix Project Kalau udah baca ini Tinggal baca buku Ini buat belajar Teori Dan praktek Oke Pertanyaan selanjutnya Mas Zuhair Mas Zuhair Apakah DevOps harus jago coding mas Jadi Sehari-hari saya sebagai DevOps Itu gak setiap hari coding Tapi setiap hari Menyentuh Linux Nah Coding itu Sebenarnya sesuai kebutuhan aja Jadi Kalau di masa lalu itu kan Kalau kita mau Contoh gampangnya ya Kalau kita mau bikin virtual machine Itu kan kita Bakal buka dashboard Terus Ketik-ketik konfigurasi Terus Ketik satu tombol Jadi virtual machine kan Nah Kalau ada request Puluhan Bahkan ratusan dari developer Minta Bikinin virtual machine yang sama Itu kan bakal makan waktu yang Panjang dan Kerjaan yang cukup Repetitif Kerjaan yang Repetitif Kalau ada request seperti itu Nah disitu Kita bisa meng-automasi Hal tersebut Nah ketika ada Task untuk meng-automate Suatu task Suatu series of task Steps Itu dimana kita Kita coding Codingnya bisa dari simple Base scripting doang Itu base script juga dianggap coding Jangan gak dianggap coding Base script dianggap Screening base script Terus dijalanin Pakai kronjok Itu bisa menjadi automation Next level dari automation lagi Itu kita bikin Controller yang bisa Orchestrate itu semua Misalnya dapet input dari Tagging-tagging resources Terus actionnya apa Dan lain-lain Itu Itu bisa Full programming language Dipakai disitu Tapi Untuk menjawab pertanyaannya Kita coding Kalau kita mau meng-automate sesuatu Atau membuat produk yang akan Meng-automate itu semua Oke atau bikin Sesuatu as a service Misalnya monitoring as a service Logging as a service Kayak misalnya bikin Prometheus ini bisa diakses dengan mudah Oleh developer di kantor Itu gimana caranya Itu dimana kita Kita coding Oke Oke Gimana Mas Upi Udah aman Baru selesai Coba ini lagi berarti Cek CLE lagi Ini ya tadi ya Kayak gini kan Ya mantap Oke mana tadi Coba Cek CLE lagi ya Apa di Apa ini Di Recheck Apa retest Cek CLE aja Oh gitu Lagi Kalau buku bahasa Indonesia Apakah ada referensi bacaan Oke Kebetulan Saya dan Mas Aris Berniat menulis buku Kalau banyak permintaannya Saya akan sesuaikan topiknya Tapi buku pertama Kita insya Allah Bakal Memperkenalkan Kubernetes Kalau banyak permintaan Mungkin Bisa juga ke arah Ke arah DevOps In General Itu Pertanyaan Mas Frianto Paling jangan lupa di Jawab Kak Mungkin Kak Giri yang Lebih Ini Soalnya Oke Kita simpen dulu Nanti Kalau ada nunggu lagi Kalau ada nunggu-nunggu lagi Nah ini sudah jalan Nah ini cek CLE Si botnya Udah yes Botnya edit CFCLE yes And remove No ya Nah karena tadi di awal Oh ini Irvi ngehold Ngehold Ini saya harus cancel dulu Hold cancel Oh udah Udah di on hold Sama Irvi Oh ini Irvi sambil join Suana Oke Ini udah di remove On hold Ini gak lama Kemudian Nanti Kalau di scroll ke atas Atas kanan Itu labelnya Udah lengkap semua Kalau Mas Upi Lihat Nah itu ya Jadi udah ada Approve CFCLE yes Di kanan itu Ada LGTM juga Oke Dan itu Itu di tombol Kiri atas Udah ada merge Oh iya Berarti udah ke merge Coba di paling bawah Ada Ada komen dari Botnya Biasanya Scroll aja ke paling bawah Nah itu K8S CI robot merge Commit Into master 24 seconds ago Kelihatan gak Iya Kelihatan Nah Ini kalau Buka di Tadi kan buka Netlify page Nah sekarang Si base URL nya Ganti ke Kubernetes IO Slash ID Itu udah Sama harusnya Nah jadi Langsung otomatis Live Hasil-hasil changes nya Gak perlu nunggu-nunggu lagi Tadi kan masih Netlify Nah ini coba Ganti Base URL nya Jadi Kubernetes.io Yang ada Di production Oke Dicek ke bawah Nah Udah sama Masih belum Oh berarti masih loading Masih loading Masih Di deploy Masih di deploy Tapi gak lama kemudian Itu harusnya terupdate Ya kira-kira Seperti itu Flow nya Take away nya Jadi memang Take away nya Yang pertama Kita bahas Dari Dari project Sesimple Ngefix typo Apa yang teman-teman Bisa dapat Yang pertama Tool git Jadi git itu Tool yang sangat Powerful Untuk modern development Saat ini Itu teman-teman Bisa pelajari Dan mana harus punya GitHub Yang kedua Apa Yang kedua Kontribusi ke Open source project itu Sangat mudah Sangat simple Jadi itu semua Sudah mengalir Gitu aja ya Sama botnya Harus tanda tangan CLE Dan lain sebagainya Walaupun tadi ada Kendala sedikit Di tanda tangan CLE Emang itu kadang Suka bingung Terus yang ketiga Kita bisa dapat Konsep CICD Sedikit disini ya Jadi dari Pull request Ada CICD Yang ketrigger Dia ngejalanin Berbagai macam tes Ya berbagai macam tes Yang ini passing Yang itu enggak Dan lain-lain Itu namanya CICD Kalau itu semua pass Terus reviewer Atau approver Nge-approve Ijo Itu bisa masuk ke master Dan komitnya ada di master Kalau Mas Upi balik ke Mana Ke kubernetes Websitenya Coba lihat Komit history Itu muncul disitu Komitnya Jambah website Website History Ada Ini ya Ya itu komitnya dipencet Nah itu Nah itu Salah Salah Muncul ya Azemoning Azemoning ya Muncul Itu From Azemoning Yang paling atas Paling baru Klik aja itunya Komit Yang di komit Ya ada ini juga bisa Nah ini udah langsung Muncul di master Jadi komitannya Azemoning Ya selamat Udah jadi Udah jadi Kontributor kubernetes Udah masuk ke Master Oke Buat teman-teman Silahkan diambil Isunya Mungkin kita masih punya 10 menitan lagi ya Sambil nunggu Boleh kita ngobrol-ngobrol Ya mungkin Apalagi nih Udah Josh Kalau dari slide Kalau dari slide sih Udah sih Ya paling ya Itu sih Maksudnya Kalau teman-teman Open source Tidak ada Kontribusi yang Tidak penting Semuanya penting Dokumentasi Oke Sambil nunggu Teman-teman Klaim pagesnya Ini diambil aja Isu yang tadi ya Ini kan tadi Nomor 1 Udah nih Imperative comment Ini silahkan Diambil dan Klaim Tugasnya di GitHub issue Oke Sambil nunggu lagi Pertanyaan dari Mas Faryanto Pandangan tentang Adaptasi cloud Indo sejauh mana Khususnya terkait Kubernetes yang di cloud Dan yang di on-prem Oke Pertanyaan cukup bagus Jadi Kebetulan saya lagi Nulis artikel juga Nanti bakal dipublish Di media Soal Adopsi cloud Di Indonesia itu Seperti apa Nah Kalau sebelum masuk Ke Kubernetes ya Pandangannya Kalau kita ngomongin Soal cloud Aja dulu Itu cloud Apa aja sih Benefitnya Dan perusahaan Seperti apa Yang bisa mengadopsi itu Dan kenapa Jadi kalau kita lihat Sebenarnya yang Pengguna cloud Itu gak cuma Startup-startup Digital atau E-commerce ya Walaupun mungkin Penggunaan cloud Menjadi driver utama Growth di sektor ini Kayak misalnya Tokopedia Gojek Atau e-commerce E-commerce lain Kalau gak ada cloud Gak mungkin mereka Bisa sebesar Sekarang Karena Kalau cloud kan Kapasitasnya kurang Kita tinggal Mencet tombol Jadi gitu Nambah Kapasitasnya meningkat Kalau gak Harus belanja Ke toko komputer dulu kan Beli server Nyolok kabel Dan lain-lain Itu harus di planning Betul-betul Apalagi kalau ada Apa Kalau di e-commerce Istilahnya Belah apa Hari Harbolnas Istilahnya kan Harbolnas itu kan Kapasitasnya bisa meningkat Jauh ya Mungkin 2-3 kali lipat Kalau gak di cloud Itu harus di plan Bener-bener Sebulan-dua bulan sebelumnya Mulai procure hardware-nya Dan lain sebagainya Itu bakal Makan waktu Nah kalau di cloud Itu bakal mengudahkan Itu semua Jadi itu kemudahan Itu sangat membantu Cloud Yang kedua Benefitnya lagi Soal efisiensi Ya kalau di cloud kan Kita sama kayak Menyewa kamar hotel Hari ini kita check in Terus besok check Kalau kita bikin data center sendiri Itu kita perlu Modal untuk invest di awal Procure hardware Hard disk Bikin bangunan dengan Ruangan server ber AC Dan lain sebagainya Jadi modalnya cukup besar Tapi memang operasional Secara jangka panjang Untuk skala besar Itu lebih murah dari cloud Tapi kalau di cloud Itu tanpa modal Kita bisa Memulai membuat Memulai menjalankan Aplikasi kita Jadi cukup instant Sangat instant Bahkan Dan ada benefit lainnya lagi Nah karena benefit ini Ini sebenarnya Yang bisa menggunakan cloud Itu Tidak hanya startup digital Perusahaan digital Dan e-commerce Tapi juga Organisasi Atau enterprise Industry Konvensional Kayak misalnya Banking Healthcare Retail Pemerintahan Gitu ya Pemerintahan Dan lain-lain Dan layanan cloud sendiri Sebenarnya tidak cuma infrastructure Tapi ada Layanan platform As a service nya Terus ada layanan Apa namanya Layanan DNS Dan lain sebagainya Baru-baru ini saya buka Website DPR Sebenarnya Ini ya DPR.go.id Ini kalau kita lihat Ini tidak ada Intel DPR kan Di sini Ini kita lihat Websitenya not secure Nah padahal Kalau di cloud Atau gampangnya Kalau kita deploy ke Netlify Website DPR ini Sudah otomatis Secure Sudah otomatis HTTPS Dan lain sebagainya Itu jadi Penggunaan cloud Bakal memudahkan Hal seperti ini Atau Menggunakan Layanan cloud flare Ini kan Bisa dengan mudah Jadi secure Akibatnya Kalau tidak seperti ini Ada berapa data Yang terexpose Di sini Karena tidak ada Sertifikatnya Dan lain-lain Nah Dari situ Kita bisa mengeneralize Cloud ini bisa digunakan Oleh Sektor Manapun Organisasi Manapun Nah sekarang Pertanyaannya Apakah benar Semua sektor Bisa pakai cloud Karena kan Mungkin ada Ada Keraguannya Di sisi regulasi Misalnya Nah terutama Untuk regulasi Di banking Sama di Mana Sama di Kesehatan Itu kan Highly regulated Pemerintah Oleh pemerintah Misalnya Cloudnya Atau datanya Harus ada di Indonesia Dan lain sebagainya Nah ini Di sini dimana Mungkin Perdebatan Antara on-premise Dan cloud Dan hybrid Itu Itu Banyak Itu diskusinya Menarik Di situ Nah untuk Regulasi Di banking Sendiri Itu kan Ada istilahnya Di Bank Indonesia Pemrosesan Data Apa istilahnya Transaksi Clearing Apa tulisnya Lupa istilahnya Itu datanya Harus ada di Indonesia Nah Dari situ Sebelum tahun ini Sebenarnya Cloud 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 provider Yang ada data center Di Indonesia Itu hanya Alic cloud Kalau tidak salah Alic cloud Dan pemain-pemain Lokal lainnya Nah mulai tahun ini Google cloud Mulai muncul Punya region Di Jakarta Dan depan ada AWS Bikin region Di Jakarta juga Nah jadi Itu membuka Opportunity juga Ya paling Itu sih Mudah-mudahan Menjawab Tapi memang Adaptasi Cloudnya Perlu cukup Di Apa Di kembangkan lagi Mungkin perlu kita Karena banyak Mungkin yang belum tahu Adopsinya Keuntungan cloud itu Seperti apa Dan Industri konvensional Agak susah bergerak Tapi dengan belajar Di komunitas Seperti ini Saya rasa Kita Itu PR kita bersama Yang menarik lagi Kan terakhir Saya baca juga Kalau Ini Garuda Terakhir ada Cloud nih Garuda Adopsi Adopsi cloud Untuk servis-servisnya Dan operasional IT-nya Kemudian BRI juga BRI BRI ada juga BRI BRI Bari 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 Referensi buku Linux Mau jawab Jos Berkapabilitas untuk menjawab Kayaknya Kayaknya lebih cocok lagi Mute tuh Referensi buku Linux Mau yang sedalam apa Kalau kenapa Linux ini Kalau kenapa Linux ini Cukup mudah sebenarnya Kenapa Linux Karena teknologinya open source Dan komunitasnya sangat-sangat besar Dokumentasi apapun Siapapun bisa mempelajarinya Dan bisa meminta bantuan Di internet Dan di komunitas global Di Linux Foundation Linux Foundation sendiri ada Sekian puluh conference Setiap tahunnya Linux Foundation sendiri itu Kalau teman-teman lihat Ini proyeknya gak Linux aja Bahkan Node.js sendiri Dikeloleh oleh Linux Foundation Nah coba kita lihat Proyek Oh ini ada kata Mas Arief nih Kak Sesi kontribusi ke open source Yang terpenting dari Open source itu komunitasnya Sesi kontribusi open source project Sudah mulai di main stage Oke Saya takut kepanjangan Satu pertanyaan terakhir Dari Mas Zuhair Keuntungan jika ikut kontribusi open source apa Yang jelas CV CV Untuk building resume bagus Yang pertama Yang kedua Dapat mentorship dari engineer Tanpa mengenal lokasi geografis Itu yang paling penting menurut saya Jadi misalnya dengan kita raise pull request Ke code base seperti Kubernetes dan lain sebagainya Terus ketika Menternya nge-review kode kita Itu menternya bisa dari mana aja Bisa misalnya dari Google dan lain sebagainya Jadi kita bisa dapat pembelajaran dari engineer Google Tanpa perlu kerja di Google Misalnya seperti Jadi benar-benar Benar-benar membuka Kesempatan mentorship dan pembelajaran Tanpa mengenal batas Menurut saya Keuntungan open source Yang ketiga networking Jadi dari open source Terutama Misalnya Proyek-proyek yang di bawah CNCF Atau Linux Foundation Itu kan vendor agnostik Jadi kalau misalnya kita menguasai Kubernetes Itu kan yang pakai Nggak cuma Yang pakai pengguna Google Cloud aja Nggak cuma yang pengguna AWS aja Tapi semua Jadi kita bisa Loncat-loncatnya enak Dan kita dicari orang Itu keuntungannya Sama karena ini komunitas Itu untuk Mencari opportunity kerjaan berikutnya Itu enak Misalnya kita tinggal Kita Apa namanya Mengerjakan open source project Ini kan Nggak Dari teman-teman yang company-nya sama Tapi dari Dari company Berbagai macam company Jadi ketika kita udah kenal Dari orang-orang di company lainnya Itu Mereka sendiri yang datang Kita yang mau nggak join ke team kita Atau kita bisa Tanyakan mereka Ada opportunity nggak Di team lain dan lain sebagainya Itu sih Menurut saya Sama perksnya banyak banget Jadi kalau Kalau perks Karena Open source itu yang memback Yang mendukung itu kan Banyak sekali perusahaan ya Jadi memang Dananya cukup besar Untuk Membuat Open source ini Sustained dan komunitasnya Berkembang Nah Salah satu perknya Misalnya Lewat diversity scholarship Kita bisa ikutan coupon Mungkin setelah Setelah covid selesai Kita bisa terbang Ke Amsterdam Didanai oleh Komunitas dan sebagainya Itu Sangat Sangat Bermanfaat Oke Sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Sesinya Selamat Mas Upi Udah jadi kontributor Kubernetes Dan mudah-mudahan Teman-teman lain juga Saya masih nunggu PR-nya Nanti saya LGTM Dan approve Joshua Ada yang mau ditambahin Ini Suara saya masih mute ya Kemute Itu ke mute Udah kedengeran sih Di sini Kedengeran kan ya Iya Oh ya Oh sorry Saya yang Saya yang ke mute Apa Josh Nggak ada sih harusnya Ya Intinya Ya udah sih Semoga bermanfaat aja Buat teman-teman Ya menjawab pertanyaan Mas Zohair Ya sangat Sangat bermanfaat sih Karena Kalau open source ya Apa yang kita kerjakan Bisa dilihat semua orang Jadi ketika maksudnya Teman-teman nge-link Pull request teman-teman Bahwa teman-teman bilang Oh saya pernah kontribute Ke Kubernetes Websitenya gitu Ya tinggal kasih link Pull requestnya Dan semua orang bisa ngelihat Bahwa yang teman-teman kerjakan Memang Memang ada Dan memang berubah kan Di production Di website Kubernetes Kayak gitu Kalau misalnya mungkin Teman-teman punya Dikerjaan Kodonya Proprietary Jadi ya Mungkin Cuma bisa cerita Study case Atau apa segala macem Kayak gitu kan Kalau ini beneran Semua orang bisa ngelihat Hasil kerjaannya Jadi sangat bermanfaat sih Buat karir Dapat stiker gratis juga Dapat stiker gratis Dan segala macemnya Irvi ada di session yang lain Oke kita arahin ke sana Bermanfaat Kalau mau belajar Kalau mau belajar Kubernetes lebih lanjut Join aja telegram kita Di Mana Kubernetes Indonesia Kita masih rutin Kita masih rutin Kita masih rutin Ngadain event online Bulanan Oke Sip Terima kasih Semua Terima kasih Semuanya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di Mainstage Ataupun di Open Infra Tahun depan Dan di Meetup kita Bulan depan Ada Terima kasih Terima kasih banyak Mas Upia Terima kasih Mas Upia Terima kasih juga Mas Giri Sama Mas Joshua Terima kasih semua Sehat-sehat selalu Sehat-sehat